Hai likeers balik lagi nih di channel like Indonesia kali ini kita akan membahas suatu desa yang ada di Belanda desa tersebut dikatakan menjadi desa paling bebas polusi di dunia penasaran desa apakah itu dan bagaimana bisa desa tersebut menjadi desa paling bebas polusi di dunia sebelum menjawabnya dukung dulu dong channel like Indonesia ini dengan cara tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya agar channel ini bisa terus berkembang dan selalu memberikan informasi terupdate setiap harinya Desa Githorn yang terletak di Provinsi Oversell Belanda menjadi desa paling bebas polusi di dunia karena tidak adanya kendaraan bermotor yang beroperasi di desa yang nyaris tanpa jalan raya itu setiap hari sekitar 2600 penduduk desa ini menggunakan perahu sebagai alat transportasi utama untuk menyusuri kanal sepanjang 4 km yang menghubungkan setiap tempat di desa tersebut kanal itu juga memiliki air yang jernih dan bersih dari limbah sisi kiri kanannya dihiasi pohon rindang serta nampak rumah-rumah pertanian bergaya abad ke-18 dengan beratapkan jerami yang menjadi daya tarik bagi wisatawan di desa Githorn selain bebas dari polusi udara dan polusi air desa ini juga berusaha mengurangi kebisingan dengan menggunakan swiper boot sehingga tidak adanya bunyi klakson atau kendaraan yang membuat wisatawan terganggu sebelum menjadi tempat wisata populer di Belanda awalnya tidak ada yang tahu keberadaan desa sejuk ini maklum saja desa Githorn dibangun oleh sekelompok buronan dari laut Mediterania namun seiring waktu desa ini mulai dikenal oleh dunia luar dan mulai banyak yang didatangi oleh wisatawan hingga dijuluki venezia dari Belanda nah sekian dulu informasi kali ini kalau kamu suka dengan videonya silahkan di like share dan subscribe juga ya terima kasih sudah menonton semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya